Penis keluar nanah Penis keluar nanah merupakan gejala dari suatu penyakit seperti penyakit menular seksual PMS atau infeksi saluran kemih. Kondisi ini biasanya disertai keluhan lain, yakni nyeri pada penis atau rasa perih ketika pipis. Penis adalah organ intim pria yang merupakan bagian dari sistem reproduksi maupun sistem saluran kemih. Melalui penislah, tubuh pria mengeluarkan racun dan cairan berlebih lewat urin, serta sperma dan air mani yang berperan dalam proses pembuahan. Karena fungsinya ini, sudah sepatutnya kesehatan dan kebersihan penis dijaga dengan baik, penis yang normal tidak akan mengeluarkan nanah. Ketika keluar nanah atau cairan berwarna putih kental, kuning, kehijauan, atau kemerahan seperti darah dari penis, maka kondisi ini menandakan adanya masalah kesehatan atau penyakit yang menyeram organ intim pria. Penyebab penis keluar nanah, ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan penis keluar nanah, diantaranya, gonore atau kencing nanah. Gonore adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoei, sebagian pria yang terkena gonore tidak menunjukkan adanya keluhan atau gejala. Namun sebagian lainnya dapat menunjukkan gejala berupa penis keluar nanah disertai rasa nyeri atau perih saat buang air kecil. Meski jarang terjadi, gonore pada pria juga bisa ditandai dengan pembengkakan pada testis. Gonore yang sering kambuh dan tidak diobati dapat menyebabkan ketidaksuburan, baik pada pria maupun wanita. Pria yang memiliki gonore juga berisiko tinggi menularkan penyakit ini pada pasangan seksualnya, suntikan ceftriasuan atau antibiotik azitromicin yang diminum. Obat-obatan tersebut bisa diperoleh sesuai resep dokter. Nomonokokal uretritis NGU Nomonokokal uretritis merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada saluran kemih. NGU sering kali disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya karena penyakit menular seksual. Pada pria, uretritis bisa menyebabkan penis mengeluarkan nanah yang disertai gejala lain yang mirip gonore. Karena gejalanya mirip, maka kondisi ini juga perlu diperiksakan ke dokter. Untuk menentukan apakah keluarnya nanah dari penis disebabkan oleh gonore atau NGU, dokter dapat melakukan pemeriksaan urin dan nanah yang keluar dari penis. Jika terbukti terkena NGU, maka dokter dapat memberikan pengobatan dengan antibiotik. Beberapa pilihan antibiotik yang biasanya digunakan untuk mengobati NGU adalah doksisilim, azitromicin, metronidazol, dan moxiflosacin. Klamydia Klamydia merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri klamydia traumatis. Gejala klamydia antara lain penis keluar nana atau cairan kehijauan yang disertai nyeri ketika berkemih, gatal di sekitar lubang penis, dan nyeri di salah satu atau kedua testis. Sama seperti penyakit menular seksual akibat infeksi bakteri lainnya, penyakit ini perlu diobati dengan obat antibiotik. Kanker penis Kanker penis merupakan jenis kanker langka yang terjadi pada kulit dan area penis. Gejalanya antara lain, penis keluar nana atau cairan yang berbau busuk. Muncul benjolan pada penis, luka pada penis yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu 4 minggu. Ruam atau kemerahan pada penis, perdarahan dari penis atau dari bawah kuluk. Penebalan kulit penis atau kuluk yang membuatnya sulit untuk ditarik kembali. Fimosis, perubahan warna kulit penis atau kuluk. Keluar nana dari kemaluan, terasa panas saat buang air kecil. Tandanya ada infeksi di dalam saluran kemih, waspa dalam. Bisa jadi itu penyakit gonore. Gonore bisa menyerang siapa saja yang sudah berhubungan badan. Obat dengan Denatur Obat Denatur mengatasi kuncing nanas tanpa aset santu. Penanganan cepat, privasi terjaga. Sekarang juga, dapatkan penawaran spesial dari kami. Terima kasih telah menonton!